KRI Raden Edi Marta Dinata KRI Raden Edi Marta Dinata adalah kapal fregat milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi tentang KRI Raden Edi Marta Dinata. Kapal ini dinamai dari Laksamana Raden Edi Marta Dinata, seorang tokoh militer Indonesia yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. KRI Raden Edi Marta Dinata adalah bagian dari kelas Marta Dinata. Kapal ini memiliki panjang sekitar 138 meter dan berat diplasmen sekitar 3.000 ton. KRI Raden Edi Marta Dinata dilengkapi dengan berbagai sistem senjata dan elektronik yang canggih. Kapal ini dilengkapi dengan meriam, rudal antikapal, rudal pertahanan udara, dan sistem pertahanan udara. Kapal ini membuatnya menjadi kapal fregat yang memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman. KRI Raden Edi Marta Dinata digunakan untuk berbagai tugas operasi laut, termasuk patroli, pengawasan maritim, dan pertahanan laut. Kapal ini juga dapat digunakan untuk misi kemanusiaan dan operasi penjaga perdamaian. KRI Raden Edi Marta Dinata adalah kapal fregat yang modern dan merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menjaga keamanan maritim di perairan nasional dan di kawasan tersebut. Kapal ini juga berperan dalam mendukung kebijakan pertahanan laut Indonesia. KRI Igusti Ngurah Rai adalah kapal perang kelas Sigma milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi tentang KRI Igusti Ngurah Rai. KRI Igusti Ngurah Rai dinamai dari seorang yang bernama Igusti Ngurah Rai dari pahlawan nasional Indonesia yang berperan dalam perjuangan keperdekaan Indonesia, terutama di kawasan Bali. Kapal ini adalah bagian dari kelas Sigma yang diproduksi oleh perusahaan Belanda yang bernama Gammenskodle Naval Seat Building. Kapal ini memiliki panjang sekitar 90 meter dan berat diplasmen sekitar 1.700 ton. KRI Igusti Ngurah Rai memiliki kemampuan sebagai kapal patroli dan perang yang dapat dioperasikan di berbagai perang. Kapal ini juga dilengkapi dengan senjata dan sistem pertahanan udara, termasuk meriam, rudal antikapal, dan rudal sistem pertahanan udara. Ini membuatnya memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman di laut. KRI Igusti Ngurah Rai digunakan untuk berbagai tugas, termasuk patroli laut, pengawasan maritim, dan tugas-tugas keamanan laut. Kapal ini juga berperan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. KRI Igusti Ngurah Rai sebagai kapal perang modern yang mendukung kebijakan pertahanan laut Indonesia dan peran TNI AL dalam menjaga keamanan di perairan Indonesia di kawasan tersebut. Kapal ini juga memainkan peran dalam penjalankan misi-misi lain, termasuk bantuan kemanusiaan dan operasi penjaga perdamaian. PEMBICARA 1 KRI Igusti Ngurah Rai